Ya pemirsa warga DKI Jakarta antusias mencoba moda transportasi terbaru Selain biaya yang terjangkau, LRT dapat mengantarkan perjalanan Anda hanya dalam waktu 8 menit saja Pemirsa, setelah warga DKI Jakarta mencoba moda transportasi terbaru, yakni MRT Sekarang saatnya warga DKI Jakarta menyambut moda transportasi paling terbaru di DKI Jakarta Yakni LRT atau Lintas Rel Terpadu Sekarang saya berada di Stasiun Boulevard Utara dan akan langsung menuju ke Stasiun Valodram Untuk mencoba bagaimana fasilitas dan nyamannya menggunakan LRT ini Seperti apa rasanya? Yuk kita coba! Saat ini LRT masih dalam tahap uji coba yang mana warga dapat merasakan moda transportasi LRT secara gratis Stasiun LRT yang sudah siap digunakan yakni Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulau Mas, Egustiran, dan Velodrome yang merupakan stasiun paling akhir Meski sejumlah stasiun sudah dapat beroperasi dengan baik, petunjuk arah yang masih kurang ternyata membuat warga sedikit kebingungan Namun hal tersebut tak mengurangi antusiasme warga mencoba moda transportasi terbaru di Jakarta ini Selain karena harga yang bersahabat, LRT juga dapat mempercepat mobilitas sehari-hari Karena mampu mengantarkan perjalanan dalam waktu 8 menit saja Saat ini sih sudah cukup bagus, cuma mungkin kayak penunjuk arah ya, keluarnya lewat mana pas habis turun dari LRT sih kadang masih bingung Sejumlah fasilitas pun disiapkan di dalam LRT, salah satunya seperti kursi prioritas untuk lansia dan ibu hamil Untuk mencoba LRT, Anda dapat mengakses situs resmi dari LRT atau dapat langsung datang ke stasiun LRT terdekat Uji coba LRT akan terus dilakukan hingga keputusan dari Gubernur DKI Jakarta Sebelumnya memang dikatakan bahwa uji coba ini akan berakhir di tanggal 21 Juni 2019 Dari Jakarta, Gina Atika Sari, Pandu Priwaji, INews melaporkan